Lakukan tiga hal ini, jika bunda ingin menghapus semua memori tentang pelakor dalam pikiran suami saat suami sudah mengaku meninggalkan selingkuhannya. Saya percaya kok bunda, bahwa dunia ini itu tidak ada usaha yang sia-sia loh. Suami yang sudah bertahun-tahun selingkuh, bahkan menikahin selingkuhannya. Kemudian bunda melakukan berbagai ikhtiar lahir batin dengan setelus hati, sehingga akhirnya suami meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada bunda. Bahkan suami mengatakan jika dia sudah benar-benar meninggalkan neta itu. Dan dia bilang, ingin memperbaiki rumah tangga ini serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dengan pernyataan seperti itu dari suami, pastinya bunda senang dong ya. Karena akhirnya selama ini usaha yang bunda lakukan tidak sia-sia. Dan atas dijintuhkan, suami pun akhirnya meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada bunda istri sahnya. Tapi disini bunda jangan langsung senang dulu ya. Dan jangan berbangga hati jika suami sudah kembali. Bahkan berjanji tidak akan selingkuh lagi. Karena justru, jika suami sudah memberikan pernyataan seperti itu, maka bunda memiliki PR yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Disini bunda membutuhkan usaha lahir batin hingga berkali-kali lipat untuk mengunci hati suami. Agar pernyataan suami yang mengatakan dia tidak akan selingkuh lagi benar adanya, bukan hanya di bibir saja, tapi memang benar-benar dia melakukannya. Kenapa bisa seperti itu? Saya akan jelaskan detail alasannya kenapa. Namun sebelumnya, silakan bunda catat, save, atau hubungi saya di nomor ini. Melalui nomor ini, bunda bisa menceritakan semua masalah yang bunda alami saat ini. Mengenai suami selingkuh, KDRT, keras kepala, dan lain sebagainya. Yang mana bunda sudah bingung nih, harus berbuat apa karena selama ini sudah melakukan banyak cara. Tapi tidak ada hasilnya. Setelah bunda cerita dengan saya, nanti saya akan bantu cek juga kondisi auror matangga bunda seperti apa. Sehingga saya bisa tahu nih, aura bunda ini rusak karena diri bunda sendiri atau dari orang lain yang menutup aura bunda. Nah, dengan begitu, saya bisa memberikan pertolongan melalui proses buka aura secara langsung atau video call. Di mana proses buka aura ini nantinya, saya bantu bersihkan luka-luka batin atau energi negatif yang menutup aura bunda. Dan saya bantu netralkan, buka, dan berkuat daya energi aura bunda. Dengan memiliki daya energi yang positif dan kuat inilah, maka hidup bunda akan mampu menarik hal-hal yang baik dan positif. Seperti suami semakin nyaman dekat dengan bunda, rasa sayang dan jadah suami kembali pada bunda, serta rumah tangga kembali harmonis. Oleh karena itu, segera hubungi saya di nomor ini, jika saat ini bunda merasa jauh dari kebahagiaan, agar saya bisa membantu mendekatkan bunda dengan kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup bunda. Baik, anggaplah apa yang dikatakan suami itu benar ya bunda. Dia benar-benar 100% tobat dari selingkuh dan benar-benar ingin memperbaiki rumah tangganya. Tujuannya di sini adalah biar suami merasa bahwa usaha yang dia lakukan, perubahan yang dia tunjukkan, bisa bunda percaya. Ketika perubahan itu sudah bunda akui, maka suami bisa jadi lebih semangat untuk memperbaiki diri dan melakukan perubahan yang dia lakukan. Tapi di sisi lain, bunda tidak boleh lengah. Di sini bunda tetap waspada, yang mana bunda harus tetap mengamati gerak gerik suami. Apakah perubahan yang suami lakukan ini konsisten? Dilakukan dari hati yang tulus dan ikhlas. Kenapa nih tetap harus diamati seperti itu? Karena pasca perselingkuhan tidak sepenuhnya membuat suami melupakan selingkuhannya ya bunda. Bahkan di pikiran suami itu, akan masih ada bayang-bayang mengenai kebahagiaan bersama wanita itu. Entah itu perhatian dan pelayanan yang sudah peran diberikan selingkuhannya ke suami. Bahkan ya, pasca perselingkuhan, yang mana suami sudah mengatakan jika dia sudah meninggalkan selingkuhannya, tapi jika memori kebahagiaan-kebahagiaan bersama wanita itu tidak dihilangkan, maka memori itu akan sering muncul di pikiran suami, yang akan membuat suami teringat dan merindukan selingkuhannya. Lah bagaimana bisa lupa, jika biasanya suami mendapatkan perhatian dan pelayanan dari dua wanita sekaligus dalam hidupnya, eh sekarang suami hanya mendapatkan dari satu wanita saja. Ya secara otomatis, hati dan pikirannya akan terasa kosong, hampa, dan muncullah kembali rasa rindu terhadap satu wanita yang telah meninggalkannya. Oleh karena itu, pasca pisah dari selingkuhannya, bunda perlu melakukan beberapa hal dengan tujuan untuk mengosongkan memori wanita itu dari pikiran suami, serta mengunci batin dan jiwa suami, agar yang ada di pikiran suami hanyalah bunda seorang. Yang pertama, jadilah istri yang selalu enak dipandang suami. Ini penting ya bunda, kenapa bunda itu harus bisa jadi istri yang selalu enak dipandang suami. Karena selingkuhan suami itu bisa membuat suami tergila-gila padanya, karena dia bisa jadi wanita yang selalu memberikan pemandangan mata yang enak untuk suami bunda. Sehingga suami gak bisa berpaling hendarinya. Oleh karena itu, jika bunda ingin benar-benar menghapus memori wanita itu dari pikiran suami, maka bunda harus bisa jadi istri yang lebih baik dari segi penampilan, agar selalu enak dipandang mata suami. Tapi nih bunda, penampilan yang menarik dan pesena ini tidak hanya beralasan untuk membuat suami kagum sama bunda ya, tapi semua ini demi kebaikan bunda sendiri. Karena bunda ingin memperbaiki penampilan, ya memang bunda ingin tampil cantik, seksi, dan percaya diri. Dengan begitu, selain bunda percaya diri dengan apa yang bunda miliki, bonusnya adalah suami selalu kagum dan jatuh hati melihat penampilan bunda. Yang kedua, berikan pelayanan ranjang yang memuaskan dan penuh dengan kenikmatan. Nah, perlu bunda pahamin dulu nih, ketidakpuasan saat hubungan ranjang itu bisa menjadi faktor terjadinya perselingkuhan loh. Jadi jika suami sudah menyatakan kalau dia sudah meninggalkan selingkuhannya dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan bunda, memori mengenai kepuasan seks yang pernah suami dapatkan dari menata itu belum 100% hilang dari pikiran suami. Jadi di sini, jika bunda memang benar-benar mau menghapus memori tentang menata itu, maka bunda harus memberikan pelayanan ranjang yang jauh lebih baik dari selingkuhannya. Tanyakan nih, mau gaya seperti apa? Mau baju dinas yang model apa? Mau hubungan ranjang di mana? Di sofa? Atau di kamar mandi? Atau di tangga? Dan setelah melakukan hubungan ranjang, selalu puji suami jika dia hebat mainnya. Dan ini membuat bunda jadi pengen lagi. Ya, walaupun bunda belum puas-puas amat ya, tapi ketika bunda memuji suami seperti itu, maka suami akan merasa jadi pria yang perkasa, yang bisa membuat bunda puas di ranjang, bahkan ketagihan bercinta dengannya. Yang ketiga, sering-seringlah melakukan sentuhan fisik ke suami. Misalnya, ketika bangun tidur, peluk cium suami, dan ucapkan, selamat pagi sayang. Atau ketika suami berangkat kerja, tidak hanya cium tangan saja, tapi peluk suami, cium pipinya, dan katakan, hati-hati di jalan ya sayang, aku menunggumu di rumah. Kabar jika sampai di kantor. Atau ketika suami di rumah lagi sibuk main HP, maka bunda bisa duduk sebelahnya, sambil bermanja-manjaan dengan suami, tiduran di pangkuan suami, sambil pegang tangan suami, atau sentuh tubuh suami. Intinya, sering-seringlah menyentuh tubuh suami. Tujuannya di sini, agar suami tidak memikirkan wanita itu, karena ada bunda yang selalu memberikan sentuhan lembut untuknya. Selain itu juga, dengan seringnya menyentuh tubuh suami ini, maka akan menguatkan bonding energi cinta bunda dengan suami. Sehingga suami semakin nyaman ketika dekat dengan bunda. Nah, khusus untuk sentuhan ini, agar hasilnya semakin maksimal, dan bonding energi cinta bunda dan suami itu semakin mengikat satu sama lain, maka sebaiknya, bunda menggunakan sana cincin Beraja Dewi Aura. Dimana cincin Beraja Dewi Aura ini, ketika saya memproses energi auranya, saya terinspirasi oleh Ratu Sri Beraja Dewi, yang mana beliau adalah sosok ratu yang memiliki paras yang cantik menawan. Yang mampu membuat Raja Kertanegara sangat mencintainya. Sehingga saya memproses energi positif dari cincin Beraja Dewi Aura, mengandung energi positif dari kecantikan Sang Ratu Beraja Dewi, yang mampu membuka dan menguatkan daya tarik dan daya pikat dalam diri seorang istri. Dan ketika istri menggunakan cincin Beraja Dewi Aura, maka energi positif dari cincin Aura tersebut, akan menyatu dalam dirinya. Apalagi ketika cincin Aura tersebut sering tanpa sengaja menyentuh tubuh suami. Maka energi positif dari cincin Aura ini akan merasuk dan menyatu dengan sukma dan batin suami. Sehingga berdampak mampu membuat suami selalu nyaman dekat dengan istri, membuat suami semakin sayang dan cinta dengan istri, bahkan takut kehilangan istrinya. Nah, cukup dengan tiga hal tadi bunda lakukan untuk suami secara konsisten, penuh kasih sayang, dan tulus. Maka atas sejintuhan, apa yang bunda lakukan bisa berdampak positif. Membuat memori-memori polakor akan menghilang dalam pikiran suami. Bahkan hati dan dina suami akan terkunci hanya untuk bunda seorang. Baik, semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan untuk bunda yang ingin rumah tangannya kembali harmonis dan bahagia. Jika bunda ingin konsultasi dan mendapatkan solusi terbaik dari saya melalui proses buka aura, maka bunda bisa hubungi saya di nomor ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.